Dapet hidayah, gak boleh pakai baju seksi. Baik ibu, baik ibu. Gak usah repot-repot kan? Tiba-tiba Nyai Nikita Mizani mengeluarkan pemberitaan kalau dirinya kini takut meninggal mendadak. Bahkan Nyai Nikita Mizani menyebutkan kini dirinya hobi sholat tahajud. Beberapa hari belakangan ini, Nyai Nikita Mizani mendengar berita duka dari orang-orang terdekatnya bahkan di usia muda. Haking takutnya, Nyai Nikita Mizani menyebutkan dirinya kini sudah menyiapkan warisan untuk ketiga anaknya karena takut mati mendadak. Belajar dari pengalaman teman-temannya yang tak menyiapkan warisan, anak-anak jadi terlantar. Nikita menyebutkan kekayaan Nyai Nikita Mizani hanya untuk anak-anak bahkan sudah dibalik namakan untuk ketiga anaknya yang diurus oleh Nyai Nikita Mizani tanpa bapak kandungnya. Dede titiknya kebangunan, Dede titiknya. Tuh kenapa ketawa-ketawa, pesek. Dede titiknya kebangunan, lihat. Halo, gitu. Aku ikutan, aku ikutan. Halo. And also with my big boy, what's your name? Asuka. Asuka siapa? Asuka Ramakilamawaji. Terus? Katanya mau bikin Instagram ini udah? Bukan. Siapkan 120 miliar untuk anak-anak yang warisan kelak, Nikita Mizani menyebutkan kini dirinya berubah dari masalah ibadah hingga kehidupan. Nikita Mizani yang kini hobi bertahajud malam, menyebutkan dirinya pun takut tosa hingga membangun masjid. Nikita Mizani memperlihatkan dirinya selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Tak peduli dibilang pamer oleh orang-orang, Nikita Mizani menginginkan banyak orang yang mengikutinya. Takut tosa, Nikita Mizani kini berubah. Menurutnya Nikita Mizani, kehidupan di masa pandemi ini membuat dirinya banyak berubah dari masalah kehidupan, keagamaan, bahkan dirinya dengan anak-anak makin dekat. Punya orang-orang sahabat yang dekat dengannya Nikita Mizani dan menyayangi dirinya, Nikita Mizani tak peduli dengan komentar orang yang selalu nyinyir kepada dirinya. Terlalu banyak orang yang irik kepada Nikita Mizani, menurut Nikita Mizani wajar, dirinya kaya raya dan juga terkenal.